Intro Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin. Karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri. Tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.